Orang Jepang memiliki satu filosofi keuangan yang disebut dengan keibu Berikut adalah mengatur keuangan dengan metode keibu ala Jepang yang bisa Anda lakukan dan ikuti Yang pertama, Anda mencatat seluruh pemasukan Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mencatat ke seluruh pemasukan setiap awal bulan Baik dalam pemasukan rutin seperti gaji bulanan maupun penghasilan tambahan Yang kedua, nabung dulu baru alokasi dana ke beberapa tempat Metode keibu menyarankan Anda untuk mengalokasikan atau menyisihkan uang terlebih dahulu untuk ditabung Yang ketiga, tunggu 24 jam sebelum membeli barang Orang Jepang biasanya melakukan pertimbangan yang cukup lama beberapa memutuskan untuk membeli barang Cobalah untuk tidak membiasakan diri langsung membeli barang yang disukai setelah melihatnya Yang keempat, sering-sering cek saldo rekening Sering-sering memeriksa saldo rekening yang tersisa dapat membantu Anda untuk mengontrol keuangan Sebab hal tersebut membantu Anda untuk fokus dalam pengeluaran dan mengatur jumlah uang yang harus dikeluarkan Selanjutnya, yang kelima, membuat pengingat di dompet Salah satu trik menarik yang bisa dilakukan untuk menabung adalah menyiapkan catatan pengingat di dompet dengan tulisan Apakah kamu benar-benar membutuhkan barang ini Dengan demikian Anda akan terus mengingat untuk selalu melakukan pertimbangan sebelum melakukan transaksi belanja Lalu yang terakhir, berbelanjalah dengan pakai uang tunai Bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit Seringkali membuat orang tidak sadar dengan berapa banyak jumlah yang dikeluarkan